Oke guys, so kita lanjut ya ke test formatif yang kedua di modul kelima Oke, so untuk di modul pertama banyak banget ya yang emang jauh pilihan gandanya sama gambarnya gak sesuai Oke, so kita lihat di test formatif kedua Nah, disini kita ada bahas lingkaran dengan rumus fungsi seperti apa Oke, jadi sebenarnya ini materi kalau mungkin yang di SMA dan ambil dapat kurikulum 2013 atau kebawah Ini materi lingkaran itu ada ya Yang dimana persamaan umumnya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat Dimana A, B ini adalah pusat lingkaran Kemudian untuk R ini adalah jari-jari lingkaran Yang nanti kalau masalah untuk bentuk panjangnya sendiri daripada si X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ini Sama dengan R kuadrat ada bentuk panjangnya yang biasanya sama dengan 0 Nah, akan tetapi disini ternyata kita hanya punya informasi di nomor 1 adalah pusat lingkarannya saja Tapi kita tidak tahu berapa jari-jari-jari nya So, coba kita cek dulu Berarti kalau misalnya A, B nya sama dengan 3,1 Berarti kalau memang misalnya dari pusat lingkaran ini Kalau misalnya kita bikin X dikurang A nya 3 kuadrat tambah Y kurang B nya 1 kuadrat sama dengan R kuadrat Yang dimana nanti mungkin R nya ini bisa bervariasi Coba kita akan fokus ke bagian sininya dulu saja Ada apa enggak Kalau ini saja sudah tidak ada, ya sudah pasti salah Nah, nomor 1 yang mana nih kira-kira Ya, jelas sekali ini jawabannya untuk nomor 1 adalah yang A X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 4 That means berarti kalau misalnya disini 4 adalah R kuadrat Nah, R kuadrat sama dengan 4 Berarti R nya sama dengan Nah, karena jari-jari ini sudah tidak mungkin minus Otomatis pasti plus, maka R nya adalah plus 2, ya Jadi, jari-jari nya ukurannya besarnya 2 Oke So, kita Ini ada hubungannya apa sih dengan jari-jari? Of course ada Kalau misalnya ini saya tambahin Nah, ya kan dengan jari-jari 2 kan ada bentuk titik-titik di ujung ya Nah, berarti ini 2 kesatuan ke kanan jadinya 5,1 2 kesatuan ke kiri jadinya ini adalah 1,1 Terus ini naik 2 jadinya adalah 3,3 Nah, sedangkan disini turun 2 jadinya adalah 3,min 2 Nah, pengaruhnya ke situ saja Nah, tapi karena berhubung disini pusatnya sudah sesuai Yaitu adalah yang A, ya sudah Kalau yang B Nah, kalau yang B ini adalah X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat Maka disini kita peroleh bahwa A, B nya adalah 3,2 Untuk yang C X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 4 Disini kita punya informasi bahwa A, B nya adalah Min 3,1 Dan untuk yang D adalah X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4 Berarti A, B nya sama dengan 3,min 2 Ya, so berarti sudah jelas banget bahwa Hanya yang A saja Atau pilihan A saja yang Emang mempunyai pusat 3,1 Dan memang terbukti ya Setelah kita membuat persamaan lingkaran pada umumnya Dan yang sesuai hanyalah yang A Dan pas dicek untuk yang B, C sama D nya Pas emang beda Pengaruhnya ke apa Dan ternyata emang ke pusat lingkarannya berubah Berubah atau berbeda sekalilah dengan apa yang ada di gambar Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya Oke, kita lanjut ya Kita hapus untuk soal nomor 1 nya Dan kita akan lanjut ke soal nomor 2 Nah, ini terkait dengan hiperbola Nah, disini sendiri sebenarnya ya Kalau terkait dengan hiperbola Itu biasanya temannya ada sama ellipse ya Karena hiperbola ini sebenarnya adalah Apa namanya Irisan daripada sebuah kerucut Ya Yang dimana sebenarnya hiperbola ini juga punya Persamaan umum ya Dari seperti kayak lingkaran Cuman bedanya adalah Ini sebenarnya kebalikan daripada ellipse Cuman disini kita mau bahas untuk hiperbolanya aja terlebih dahulu Nah, dimana terkait dengan hiperbola Atau hiperbola ini Ada dua model Ya Nah, sebenarnya untuk hiperbola Kalau misalnya kita lihat dari informasi yang ada di gambar seperti ini Ini bukan hiperbola Ya Karena kalau hiperbola itu Ini misalnya dengan anggap aja bahwa Pusatnya adalah titik sesuatu gitu ya Nah, jadi Sebenarnya kita punya informasi bahwa disini tuh kayak ada garis Ya kan Sebenarnya kayak asimtot gitu ya Asimtot miring Dimana gambarnya tuh akan seperti ini Atau kalau enggak ya Atau gini Ini saya kopas dulu deh Nah, ada dua Ada dua model Nah, dimana ada dua persamaan juga Set Seperti ini Either kalau enggak ya gini modelnya Jadi bisa terbuka ke kiri ke kanan Atau ke atas atau ke bawah Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa? Nah, kalau misalnya sebenarnya gampang kok Untuk mencari yang plus minus yang mana Yang X yang mana Yang Y yang mana Gini Nah, kalau untuk yang di kiri Ya, persamanya adalah seperti ini X kurang H kuadrat Tambah Eh, sorry Per A kuadrat Dikurang dengan Y kurang B kuadrat Per B kuadrat Sama dengan Satu Always sama dengan satu Ya, sebenarnya ini ada Apa namanya Ada informasi-informasi tertentu Atau penurunan yang menyebabkan sama dengan satu Nah, atau disini Sebenarnya kalian bisa tinggal cari aja Ini sebenarnya kalau misalnya di kurtilas Dan emang gurunya ngajarin Biasanya ini dimasukkan ke materinya Yaitu terkait dengan hiperbola Nah, bedanya apa? Kalau misalnya disini Berarti supaya biar Kalau disini Ininya positif Ininya negatif Nah, kan gitu ya Ininya negatif Yang di bagian sininya Tapi kalau untuk ini Ya, gampang Tinggal kebalikannya Yang positif Adalah yang Y Gitu ya Sehingga Bisa kita katakan disini Eh, sorry ini Ini H Ini K ya, sorry Nah, sehingga Disini gantian Kita bikin versi positifnya Y kurang K kuadrat Per A kuadrat Dikurang dengan Yang namanya X kurang H kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 Seperti itu Nah, bedanya ini Nah, ini plus Ini minus Cuman yang bisa dipastikan Ya ini Sebenarnya kalau misalnya Kita mau lihat Ya, gambarnya kurang lebih Seperti ini Cuman masalahnya adalah Dimana H, K ini Ya H, K ini adalah Pusat hiperbolanya Ya, pusat hiper Bola Nah, sedangkan Untuk A sama B ini Ini gak ada Something sesuatu Yang spesial disini Cuman ada pengaruhnya Ya, misalnya nanti Pas kita mau hitung Kita pasti butuh A atau B nya Seperti itu Nah Jadi Nah, jadi Sebenarnya Persamaan hiperbola Itu kan mirip ya Sama kayak persamaan lingkaran Cuman bedanya adalah Disini adalah Ada versi minusnya Ya kan Terus ya Intinya di otak atik lah Sedemikian Hingga Ya, kalau misalnya Emang kita gak Apakah harus sama dengan satu Ya, sebenarnya gak juga Yang penting Kalau misalnya Emang bentuknya seperti ini Juga boleh kok Nah, ini Kita sama-sama kali A kuadrat Kali B kuadrat Jadinya adalah Atau intinya ini dikalikan dengan sesuatu lah Mungkin gak Mungkin aja Atau mungkin Gini Ini kan berarti Kita kalikan dengan Yang namanya A kuadrat B kuadrat Kan gitu Berarti disini jadinya adalah Ada B kuadratnya Ini ada A kuadratnya Ada A kuadratnya Sama dengan A kuadrat B kuadrat Atau boleh juga Disini di bagian yang sebelah kanan ini pun Juga kalau emang kita mau Kalikan dengan A kuadrat B kuadrat Ya boleh aja Ya, kita kalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat Sehingga disini jadinya adalah B kuadrat kali Y kurang K kuadrat Dikurang dengan A kuadrat Kali X kurang K kuadrat Sama dengan A kuadrat kali B kuadrat Sehingga jadi bentuknya itu Sebenarnya bisa berupa Modalnya kayak Persamaan Kuadrat Tapi dua variable Nah, tapi kalau pas kita lihat Di pitihan gandanya Ini tidak mencerminkan sekali Persamaan hiperbola Itu yang pertama Yang kedua adalah Informasi yang ada di soal Terkait dengan gambar Itu pun juga bukan gambar hiperbola Nah, sedangkan pilihan gandanya D X kurang 4 Tambah Y Sama dengan 4 Nah, kalau kayak gini Kalau emang gak ada kuadratnya Buat apa? Gitu loh Ya kan? Buat apa? Ini bukan persamaan Hiperbola Persamaan lingkaran aja Bukan Melainkan apa? Persamaan garis lurus Dan walaupun Emang oke Ketinggalan kuadratnya D Nah, sekarang pertanyaannya adalah Kalau emang Ketinggalan kuadratnya Kalau misalnya Jawabannya D ya Ini D yang ini yang bawah Nah, jadi di pilihan gandanya Atau di pembahasannya Ini D Nah, karena menurut saya Ini kan emang gak ada aslinya Terus, pas saya cek di pilihan Di kunci jawabannya Ternyata Bentukannya itu Jawabannya adalah yang D Tapi ingat Ya, ingat Permasalahannya adalah Kalau kita lihat Dari bentuk yang sudah saya bahas Di atas ini Berarti X-nya X kuadrat atau Y kuadratnya ini Pasti ada temannya di depannya Sedangkan di sini Koefisiennya 1 So, sebenarnya Dari kalau dari A, B, C, D ini Sebenarnya Ya, sebenarnya Ini adalah Persamaan lingkaran Ya, persamaan lingkaran Nah, persamaan lingkaran Tapi, ingat Kan, kalau misalnya ini Ini kan bentuknya Belum sama dengan 1 So, sebenarnya ini kan Bisa kita bagi dengan Kalau kuadrat-kuadrat kan Berarti 2 kuadrat Sama 1 kuadrat Nah, masalah yang mana Ya, nggak tahu Kalau kita lihat Anggap aja gambarnya seperti ini Berarti pakai yang kiri Berarti X kurang 4 kuadrat Nah, oke So Nggak usah kita lanjutin Sebenarnya emang udah pasti Ini adalah persamaan lingkaran Yang dimana Kenapa? Karena kan bentuknya Ini adalah apa? Persamaan lingkaran Yang bentuknya adalah X kurang A kuadrat Tambah Y kurang B kuadrat Sama dengan R kuadrat Disedangkan disini minus Wah, berarti emang udah ngaco So, nomor 2 Ini bakal saya skip Ya Karena dipilihan gandinya sendiri Persamanya Udah nggak pas Kalau kalian cari Satu-satu dengan Gegebra Nggak bakal mungkin Terbentuk gambar Yang ada disini Itu yang pertama Yang kedua adalah Ini bukan hiperbola Ya, ini bukan hiperbola Kalau emang potongan Hiperbola apa ini? Hiperbola tuh Kalau nggak kayak gini Ya kayak gini Dan kalau emang Paling possible Misalnya Anggap aja yang merahnya Tegak lurus Seperti ini Berarti ya paling Mungkin ya begini Atau begini Nggak ada tuh Seperti ini Ya Atau kalau nggak emang Misalnya nggak percaya Untuk cari Kalian bisa cari Materi Hiperbola di internet Ya Itu ada banyak banget Karena ini Materi Materi sekolah ya Cuman tergantung Gurunya menyampaikan Atau nggak Waktu pas di Kurtilas Kalau di KTSP Nggak ada ya Oke So, kita lanjut Ya Jadi nomor 2 Ini nggak ada jawabannya Karena emang Salah soal Atau kalau nggak Ya Soalnya bener Tapi pilihan gandanya yang salah Ya Oke So, kita lanjut Ke soal berikutnya Nah Oke Kita lanjut ya Kita hapus dulu Untuk nomor 2 nya Jadi intinya Di nomor 2 ini Kalau kita mau cari Bahas Hiperbola Kalian bisa cari itu Karena sebenarnya Untuk hiperbola Ini saya juga belum bikin Dan belum upload juga Kalau persamaan lingkaran itu Udah Sebenarnya udah saya bikin Cuman Emang karena berhubung Ada upload ulang Jadi emang baru upload Beberapa video saja ya Oke So, untuk nomor 3 Persamaan ellipse Memiliki rumus fungsi Dan titik pusat Sebagai berikut Nah Kalau emang secara gambar Ya Nah Persamaan gambar itu Ya emang benar ya Ini titik pusatnya adalah 4,1 Nah Sama seperti hiperbola Ya Intinya kalau hiperbola Kalau tadi Supaya biar kita dapat Yang Kalau misalnya Bentuknya horizontal Berarti Punya X Yang bawahnya itu Lebih gede Tapi kalau di bawahnya Lebih gede yang punya Y Aliasnya juga yang Y nya positif Maka Itu akan Bentuknya adalah Vertikal Nah Kalau hiperbola Ketahuan kan Bedanya dimana Plus sama minus Akan tetapi Kalau untuk ellipse Itu ada dua model Nah Oke Seperti Jadi intinya mungkin Saya bikinnya begini Jadi disini ada P, key Sebagai pusatnya Ya Atau bentuknya seperti ini Bisa horizontal Bisa vertikal Nah dimana Gitu ya Dimana Terkait dengan Yang namanya Bentuk Apa namanya Bentuk daripada Si ellipse ini Benar-benar Persis Kayak Yang Lingkaran Jadi Plus semua Jadi Ini adalah X kurang P kuadrat Nah Tambah Y kurang Ki kuadrat Melainkan disini Ada A kuadrat Per B kuadrat Sama dengan Satu Jadi mirip Kayak Persis banget Sama kayak Lingkaran Tapi modelnya Mirip kayak Hiperbola Nah Kalau ini Kalau ini Nah Gini Kalau misalnya Ini Karena berhubungan ini kan sama-sama positif Nah Intinya Kalau misalnya Disini ternyata B nya lebih besar daripada A ya Mutlak B nya lebih besar daripada mutlak A Maka gambarnya seperti ini Jadi kalau misalnya X P kurang P kuadrat Tambah Y Kurang Ki kuadrat Per A kuadrat Ini per B kuadrat Sama dengan satu Yang disini adalah A nya itu lebih besar daripada B Nah Jadi Kalau kayak gini Karena sama-sama plus Ya Maka untuk melihat Ini bentuknya Seperti apa Horizontal atau vertikal Atau lebih memanjang ke sumbu Y Atau memanjang ke sumbu X Kita lihat dulu Ya Nilai A nya bagaimana Nah Atau kalau misalnya Mau dispesifikan Ya boleh lah Kalau misalnya mau Ini biar sesuai dengan Apa yang ada di Mungkin internet Atau di buku Boleh lah Kalau mau bikinnya begini B kuadrat Ini per A kuadrat Sama dengan satu Sedangkan Kalau misalnya Untuk Yang di bagian sini Ya X kurang P kuadrat Per A kuadrat Per A kuadrat Tambah Y kurang Q kuadrat Per B kuadrat Sama dengan satu Cuman Masalahnya kan kita gak tau B nya mana A nya mana Kan gitu ya Nah makanya Kita ada hubungannya sama seperti ini Ya Oke Atau kalau emang kalian mau Lebih lengkap lagi Kalian bisa cari informasinya Misalnya Kayak Sebenarnya nih Dari gambar Ellipse Sebenarnya nih Ada di bagian sininya nih Terus di bagian sininya Terus di bagian sininya Juga ada Gitu Ya Terus Apa namanya Kalau misalnya Kita mau bilang Oh berarti Ini kan Kalau misalnya Untuk begini Berarti Apa yang sama nih Yang sama adalah Q nya P nya Bertambah Gitu Jadi P nya ini Bertambah Sebesar sesuatu Dan ini Koma key Terus kalau ini Berarti P nya Ini bertambah Sesuatu Ya Eh sorry P Koma Key Tambah dengan Sesuatu Dan ingat Disini yang Kalau misalnya Kita gambar Ya Kalau emang kita mau Modelnya kayak gini Ngikutin Ini gampang Sebenarnya gak perlu Ribut-ribut Ini B Ini A Jadi X nya A Apa namanya Kalau yang Y nya B Jadi ini P Koma key Kurang B Kalau disini berarti P Kurang A Koma key Nah begitu juga Untuk yang gambar Sebelah kiri Nah Jadi kelihatan kan Bedanya Nah gitu loh Kalau ini berarti P Koma key Plus B Kalau ini P Koma key Kurang B Terus ini P tambah A Koma key Terus ini adalah P Kurang A Koma key Sehingga Karena berhubung A nya ini Lebih kecil Daripada B Maka dia akan Memancang ke atas Alias sejajar Dengan sumbu Y Tapi kalau A nya lebih panjang Dia bakal melebar Seperti ini Gitu ya Oke Nah sekarang Pertanyaannya adalah A sama B nya aja Kita gak tau Ini berapa Ya kan Nah Karena kita aja Gak tau Informasi disini Soalnya gak lengkap Misalnya Kita gak tau Ini titiknya berapa Ya kan Terus ini kita juga Gak tau titiknya berapa Ini titiknya berapa Titiknya berapa Kita gak tau Otomatis Bisa dipastikan Bahwa Gitu ya Bahwa Di pilihan gandanya ini Ini juga sama Tidak bisa kita cari Ya karena Kalau cuman modelnya adalah Apa namanya Cuman sekedar model pusat aja Gak bisa Gitu loh Jadi kalau misalnya kita mau Bermodalkan ini Kita disuruh milih Atau kita suruh ngecek Minimal kita tau titik-titik Yang ada disini Titik A B C D nya kita tau Minimal titiknya berapa Sehingga kalau nanti pas kita cek Oh jawabannya benar nih Nah tapi Tapi pas saya cek Apa namanya Persamaannya Di GeoGebra Ternyata Ya Ternyata Kalau misalnya kita bilang Oh Ternyata Si Siapa nih Pilihan gandanya Maunya jawabannya adalah Yang C Namun Pas kita Pas saya cek Ternyata Ternyata Gambarnya Beda banget Ya Gambarnya beda banget nih Ya dibandingin sama yang ada di soal Atau kalau misalnya nih Oke Kita bikin persamaannya Dari titik pusatnya aja Nanti untuk perkaliannya Dikali berapa Kita belakangan dulu aja Ya Oke Jadi disini kan Kalau misalnya kita bikin Berarti X kurang 4 Kuadrat Tambah Y Kurang Ki Kuadrat Gitu ya Kurang Ki Kuadrat Kurang berarti kurang 1 Kuadrat Sama dengan Nah ini per A nya berapa Itu kan jadi masalah Kalau oke Mungkin ini kita bilangnya Ini 9 Ini 1 misalnya Jadi karena berhubung Ini berarti Ini udah pasti jelas salah ya Yang B ini udah jelas salah Karena Y kuadratnya minus Karena disini Untuk Y kuadratnya Sama X kuadratnya Pasti positif Misalnya sama dengan 1 Berarti jadinya adalah X kuadrat Min 8 X tambah 16 Per 9 Ditambah dengan Y kuadrat Kurang 2 Y tambah 1 Per 1 Sama dengan 1 Lalu ini kita kalikan Dengan 9 Berarti jadinya adalah X kuadrat Min 8 X tambah 16 Tambah 9 Kali Y kuadrat Kurang 2 Y tambah 1 Sama dengan 1 Sama dengan 9 Sehingga jadinya adalah X kuadrat Kurang 8 X tambah 16 Ditambah dengan 9 Y kuadrat Kurang 18 Y tambah 9 Dikurangkan dengan 9 Sama dengan 0 Sehingga jadinya adalah X kuadrat Min 8 X dikurang 18 Y ditambah dengan 16 Sama dengan 0 Inilah persamaan Elips yang Paling mungkin Jadi Udah jelas banget nih Biasanya Kalau kayak gini Ini udah pasti Gambarnya Walaupun oke Gak ada masalah Gak ada X nya Eh gak ada Y nya Jadi mungkin Y nya disini Karena gak ada Berarti pusatnya Di titik 0 Nah Udah Gak jelas banget kan Disini Nah jadi disini Karena berhubung Kalau misalnya Pusatnya 0 kan Y nya Berarti Y kurang 0 Jadinya Y kuadrat Emang Jadi variable Y nya Gak ada Emang bener Variable Y kuadratnya Masih ada Tapi variable Y nya Gak ada Nah berarti Bisa Bisa dikatakan Bahwa Si Siapa nih Di bagian ini Atau di pilihan ganda ini Disini bisa dipastikan Bahwa Titik pusat Nya Titik pusat Elips Ya titik pusat Elipsnya Adalah Sesuatu Koma 0 Ya Atau P koma K nya dimana K nya ini Sama dengan 0 Sehingga Sudah sangat Tidak mungkin Kalau titik pusatnya Ada di antara 3 Yang belakangnya Koma 1 Udah pasti salah So nomor 3 Ini gambar Sama pilihan ganda Yang ada di Jawaban yang ada Di pilihan gandanya Udah gak sesuai Sama sekali Ya Oke So kita lanjut Ke soal berikutnya Oke tapi sebelum lanjut Untuk nomor 3 ini Kalau kalian cek Satu-satupun Trust me Gak bakal ada yang Titik pusatnya Koma 1 Pasti Koma 0 Semua Ya Oke So kita lanjut Ke soal berikutnya Oke So kita lanjut ya Ke soal nomor 3 Kita lanjut Ke nomor 4 Dan untuk nomor 3 Kita puster lebih dahulu Dan untuk nomor 4 Ini Seperti yang di nomor sebelumnya Terkait dengan Hiperbola Disini udah jelas banget Bahwa gambar Hiperbolanya Sama Informasi yang ada di soal Tidaklah sama Ya Karena kalau misalnya Kalian cek pun Misalnya nih Ya Oke langsung aja ya Kita cek pake gambar aja Dibandingin Daripada ribet-ribet ya Y Kuadrat Kurang 4 X kuadrat Kurang 4 Y Tambah 5 Sama dengan 0 Nah gambarnya Itu seperti ini Ya Tuh Bukan model Hiperbola Yang gambarnya sesuai dengan Yang di soal Udah jelas banget kan Beda jauh banget bentuknya Ya emang hiperbola tuh Seperti ini sebenarnya Bentuknya Bukan modelnya Seperti ini Oke Terus Y kuadrat kurang 4 X kurang 4 Y Ditambah dengan 4 Misalnya Apakah pengaruhnya Tentu tidak berpengaruh banyak Ya Nah Jadinya bentuknya Seperti ini Terus Kalau misalnya Y kuadratnya Kita bikin ini Tambah 4 X kuadrat Dikurang 4 Y Ditambah dengan 5 Ngaruhnya apa Pasti beda Disini Jadinya Tidak ada Sama sekali Entah Mungkin Ada sesuatu persamaan yang salah Karena kalau Hiperbola Udah jelas Pasti salah satu Y kuadrat Atau X kuadratnya Pasti salah satunya Minus Jadi Kalau untuk Yang di C sama D Ini udah jelas Bukan persamaan Hiperbola Melainkan ini adalah Persamaan Ellipse Yang paling mungkin Nah Yang dimana Mungkin ini Jadinya X nya Pusatnya ini Terus Y nya segini Cuman karena Mungkin gak Bentuknya Atau mungkin Angkanya gak bagus Jadi gambarnya Itu gak ada Jadi Soal nomor 4 Ini juga Saya skip ya Jadi intinya Nomor 4 ini Dasar hiperbolanya Kalian bisa cari di Internet Ya Kalau emang kalian bingung Atau mungkin udah Ketemu nih materinya Tapi bingung Kalian bisa Tanya saya aja Ya Untuk link instagramnya Saya taruh di Kolom deskripsi Oke So kita hapus Untuk nomor Empatnya Dan kita akan lanjut Ke soal nomor 5 Nah Ini lagi Nomor 5 Para bola berikut Mempunyai rumus Fungsi seperti apa Nah Dimana Yang namanya Hiperbolanya Ini para bola ya Nah berarti Beda gini ya Para bola itu juga sama Sebenarnya kayak Ellipse Atau Apa namanya Model kayak Ellipse Ataupun Hiperbola Yang punya arah Kalau misalnya Kita punya Hiperbola Atau Para bola Seperti ini Misalnya Set Nah ini adalah Ya sama dengan Ax kuadrat Tambah Bx Tambah C Terus kemudian Kalau misalnya Bentuknya ke bawah Seperti ini Y nya adalah Minus Ax kuadrat Tambah Bx Tambah C Ya Jadi bedanya Di A nya aja Kalau yang di atas A nya positif Yang di bawah A nya negatif Begitu juga Ada yang arahnya Begini Ada yang arahnya Ke kiri Ada yang arahnya Ke kanan Beda Sama yang di atas Kalau yang di atas Adalah Y sama dengan Disini jadinya X sama dengan Ya X sama dengan Ay kuadrat Tambah By Tambah C Terus kemudian Kalau yang disini Berarti X sama dengan Min Ay kuadrat Tambah By Tambah C Nah Jadi Kalau misalnya Emang kita bikin Sama dengan 0 Apakah ada Variable X Yang mungkin aja Cuman Masalahnya Disini kita Hanya diberitahu Info bahwa Titik puncaknya Ini 3,1 Loh Ya kan Gimana kita bikin Persamaan Kalau kita pakai Jalur normalnya Ya gak bisa Berarti jalan Satu-satunya Adalah Kita cek Titik ini Ke Informasi Yang ada di soal Ya Misal A Karena kita masukin X nya 3 Y nya 1 Coba 1 kuadrat Dikurang 2 kali 1 Tambah 8 kali 3 Ditambah dengan 25 Apakah sama dengan 0 1 kurang 2 Tambah 24 Tambah 25 Sama dengan 0 Itu adalah sesuatu yang Salah Oke berarti yang A Salah nih Kemudian untuk yang B Nah oke Untuk yang B Berarti Untuk Y nya adalah 1 kuadrat Dikurang 4 kali 1 Tambah 8 kali 3 Tambah 25 Sama dengan 0 Berarti 1 kurang 4 Tambah 24 Tambah 25 Sama dengan 0 Adalah sesuatu yang Salah Kemudian Untuk yang C Ini entah Mungkin Sepuluhnya Saya anggap aja Ilang ya Itu gak ada Jadi untuk Karena udah pasti Gede banget 1 kuadrat Ini saya anggap Ini ilang aja ya 10 di depannya Karena ini 10 titik Oke jadinya 1 kuadrat Kurang 2 kali 1 Dikurang 8 kali 3 Tambah 25 Sama dengan 0 Jadinya 1 kurang 2 Kurang 24 Tambah 25 Sama dengan 0 Ini adalah sesuatu yang Benilai Benar Ya Terus kemudian Untuk yang D Untuk yang D Berarti 1 kuadrat Kurang 4 kali 1 Dikurang 8 kali 3 Tambah 25 Sama dengan 0 Berarti Jadinya 1 kurang 4 Kurang 24 Tambah 25 Sama dengan 0 Ini adalah sesuatu yang Salah Sehingga Dari pilihan ganda Yang ada disini Yang benar-benar Mewakili bentuk Daripada Para bola Seperti ini Itu Adalah Yang C Ya Nah Kenapa kok bisa kita pakai Pilihan gandanya Untuk ngecek Karena beda Kalau di para bola Titik yang kayak gini Ini pasti titik yang dilewatin Jadi kita bisa input Satu-satu Beda sama ellipse Kalau ellipse Kalau kita punya pusatnya Pusat itu kan Gak dilewati Gak dilewati Oleh yang namanya Garisnya Ada di dalam Jadi Gak bisa kita asal masukin Kecuali Kalau kita dikasih tahu Titik yang ada pas di garisnya Barulah boleh kita Masukkan itu Kepersamaan Dan kalau emang Persis Dengan kalimatnya Kayak misalnya Oh ternyata Dia bikin kalimat Ini sama dengan ini nih Dan ternyata Emang benar Pasangannya Atau mungkin Dibacanya benar Kalimatnya Misal Satu tambah dua Sama dengan tiga Yaudah Jadi Sebenarnya Semua Fungsi Ya Mau fungsi Kwadrat Mau fungsi apapun Selama emang Titik itu dilewati Oleh sebuah fungsi Atau kurva Atau apapun itu Kalau kita masukin lagi Dia pasti akan Bernilai benar Ya Tapi kalau Titik yang ada Itu gak ada Di garis Alias di luar garis Even though Dia di dalam Ataupun di luar Kalau kalian masukin Pasti akan Bernilai salah Ya Oke So nomor lima Ini bisa kita cek Ternyata Dan ada jawabannya Yaitu adalah C Dan sesuai dengan Informasi Dan pilihan ganda Yang ada di soal Cuman Coba ya Kita cek dulu Y kuadrat Kurang 2Y Kurang 8X Tambah 25 Sama dengan 0 Benar gak Gambarnya kira-kira Oh Benar ya Pusatnya 3,1 Titik puncaknya 3,1 Disini Cuman dia Lebih Ngelebar Harusnya Dia lebih landai Gak lancip Seperti ini Ya Oke So dengan begitu Ya Saya hari dulu Untuk pembahasan Tes formatif Ya Dan ini udah Melengkapi ya Dari modul 1 Sampai modul ke-9 Untuk matematika Ekonomi Dari tes formatif 1 Dan tes formatif 2 Dan Jika ada Kekiliruan Ataupun Ada pertanyaan Langsung saja Dicet di kolom komentar Atau boleh Cek link Instagram saya Yang ada di deskripsi Dan Terima kasih Yang sudah Donasi di Saurya.co Atau Chris Ya Untuk membantu Perkembangan channel ini Secara finansial Dan saya Jam pamit Assalamualaikum Wb See you in the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye